Hai terus bagaimana hubungan dengan anak-anak saya yang berpulangkan keren bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah hamdan katsirantai benar-benar kan fi kamu yihib Bu Rabbuna wayardo pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Jumat sore jam lima ada apa ada live interaktif ekonomi Islam yang ditunggu-tunggu insyaallah sama jamaah nih semua pertanyaan mengenai seputar finance ekonomi pajak dan lain-lain nah kita tunggu teleponnya di lang telepon yang sudah tertera di depan saya ini nah 021 212 32 33 33 tiga-tiga ada tiga-tiganya ya baiklah acara ini sudah lama dipandu oleh al-ustad Doktor Erwan Ditar Mizi Hafizahullah Ta'ala dan termasuk acara ini yang menjadi pelopor ekonomi live interaktif di Fatwa TV ya Alhamdulillah dan saat ini Ustadz juga sudah bersama kami di sini bersama kita di sini nah langsung saja kita sampai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zonah Ustadz Erwandi Masya Allah gimana kabar Antum Ustadz sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah iya baik Ustadz Alhamdulillah kami sangat senang sekali sangat sangat senang sekali bisa bertemu dengan Antum dan Antum bisa hadir di acara live interaktif ekonomi Islam karena memang pertanyaan-pertanyaan baru cukup banyak yang masuk sehari itu ada 20 Ustadz pertanyaan 20 campur aduk minimal itu 20 dan paling banyak pertanyaan itu mengenai fulus sama masalah keluarga Ustadz dua itu luar biasa Ustadz ya begitu Alhamdulillah Antum hari ini bisa hadir menanamani kita semua dan akhirnya kita mulai bisa bertanya jawab di sini tetapi sebelumnya Ustadz mohon kami diberi nasihat di awal perbukaan ini hanya singkat padat dan kami insya Allah pasti butuh nasihat dari Antum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarih ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba' ikhwani wa akhwati fi Allah memang harta adalah perhiasan dunia Ziyina lil nasi ubbul shahwati minal nisa'i wal banin wal qanatui lil muqantarati minal zahbi wal fiddah wal khaylil masawwamati wal an'ami wal haz yaitu Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan tabiat sangat mencintai anak istri dan emas dan perak dalam jumlah yang besar maka permasalahan dalam hal ini tentu adalah permasalahan yang penting dalam kehidupan manusia di ayat lain Allah Azzawajal juga mengatakan jangan kalian serahkan harta kalian yang harta itu merupakan pokok salah satu tonggak kehidupan kalian maka Islam menempatkan harta itu tonggak kehidupan namanya tonggak bila hilang dari kehidupan kerubuh bangunan bangunan kehidupan akan rubuh bila tonggak dapat dari yang tidak halal tentu bangunannya juga gampang goyang dan gampang rubuh atau karena dia tidak halal tonggak tadi akan dihuni oleh rayap yang satu saat siap merubuhkan bangunan bangunan rumah tangga bangunan kehidupan seseorang tapi bila tonggak tadi didapatkan dengan cara yang halal sehingga dia menjadi tonggak yang kuat menopang kehidupan seseorang sehingga kehidupan itu layak untuk berbahagia di dunia dan di akhirat maka membahasnya mencarinya dan nikmatinya tidak akan pernah dilupakan oleh syariah Islam dan diatur dengan sangat bijak oleh agama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Barakulah Fikm seperti itu semoga kita saya teman-teman di studio juga pemirsa dan pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi bisa mengambil ibroh dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Dr. Erwandi Termizi Hafiz dan Alhamdulillah begitu saya mau tanya telepon sudah masuk Alhamdulillah coba saran kita sambung ayo Assalamualaikum Fatma TV ya selamat sore Pak ya selamat sore dari ibu siapa dimana oh Bapak Adi ya iya Bapak iya Bapak Adi ada yang mau ditanyakan Pak Adi kepada Ustadz Erwandi iya begini Pak saya mau nanya kalau sebenarnya kita nyimpan uang di bank di bank syariah dan kebetulan itu salah satu programnya itu tidak ada bunga tidak ada pajak segala macam Pak jadi benar-benar kira cuma nyimpan aja nah tapi uang itu kan diputukkan sama bank kita termasuk dosa gak Pak ya ya itu saja Bapak Adi iya itu aja kok baik terima kasih banyak sudah telepon ke Fatma TV Zag Lahair Tafadal Ustadz ya tanyaannya bagus bagaimana hukumnya menyetelkan dana kepada pihak kedua dalam meridia lembaga keuangan syariah dengan akad yang sesuai syariah kita hanya sekedar korp menempatkan dana yang kita inginkan hanya keamanan dari dana yang kita setelahkan tadi tapi bagaimana jika pihak kedua tadi dalam hal ini bank syariah tadi menyalurkannya dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah apakah kita berdosa atau tidak ya apakah masuk dalam kategori at-ta'awun alal ismiul aduan dimana Allah menarangnya wala ta'awun walal ismiul aduan kata Allah dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan langgaran terhadap ketentuan Allah Azza waishad apakah ini masuk dalam hal tersebut atau tidak jawabannya walau ta'ala adab ya anda kalau meragukan dampak produknya dari lembaga keuangan syariah tadi menurut anda tidak bisa ditolerir ada beberapa jenis produknya tidak bisa ditolerir seperti umpamanya produk merubah emas ya yaitu menjual emas dengan tidak tunai atau sekarang ada produk terbaru dalam emas itu i-emas i-emas yaitu tabungan emas dimana nasabah storkan uang dan dicatatkan dalam rekeningnya adalah emas sekian gram berarti tidak terjadi setelah terima tunai kemudian ketika dia cairkan uangnya sudah berlebih karena yang dihitung adalah emas bukan rupiah ya dan dia yakin ini tidak halal karena berdasarkan fatwa dari lembaga dunia walaupun Dewan Syariah Nasional Indonesia memfatwakan ini boleh karena dalam fatwa mereka bahwa bahwasannya apa namanya bahwasannya mereka membolehkan menjualkan emas dengan menukar emas dengan rupiah dengan cara tidak tunai dan berdampak ini sangat lemah sekali marjur tidak dianud melainkan oleh sebagian kecil para ulama dunia ada pun mayoritas ulama dunia dan mayoritas badan-badan fatwa internasional baik yang skala internasional maupun skala negara-negara Islam hampir bisa dikatakan mereka semuanya memfatwakan tidak boleh ragu akan hal ini anda ada produk yang halal anda letakkanlah uang anda anda sewa SDB save deposit box di bank tadi anda letakkan uang anda di sana pasti tidak akan dipakainya oh iya betul ya Allahuakbar seperti itu anda cuma bayar 7 juta kalau gak salah sekarang untuk sewanya 7 juta rupiah itu ukurannya terbesar kalau anda punya emas lantakan bisa anda simpan lebih dari sekitar 19 kilo emas berarti 19 beliar tapi kalau uang 17 kilo emas bisa disimpan disitu bisa luasnya lupa saya dia inci ukurannya yang terbesar 7 x 20 x 60 atau berapa lupa lupa saya nanti lihat di buku harta haram anda saya tuliskan itu cuma 7 juta sewanya anda bisa disipan di sana emas surat-surat berharga anda uang anda dan tingkat keamanannya tinggi anda hanya bayar sewa 7 juta per tahun per tahun anda rusakkanlah uang emas anda di sana bisa menampung sekitar 19 kilo kapan anda butuh anda jual baik ke bank itu ataupun keluar ataupun anda jual ke Antam lagi atau jual ke toko emas itu di Indonesia ya di Indonesia Indonesia Masya Allah seperti itu Masya Allah Barakulavikum seperti itu informasi dari Antum bagi pemeriksa yang bertanya tadi Mas Adi semoga bisa paham tetap harus berhati-hati Fatma dari Ustadz Erwandi Barakulavikum apakah sudah ada telepon masuk ada telepon masuk coba kita tunggu sebentar sudah tersambungkah baik kita sapa sekarang Assalamualaikum Fatma TV oh belum tersambung terputus Alhamdulillah kita coba masuk di pertanyaan yang dari website ini pertanyaan dari Ani mungkin perempuannya Ani Salim di United States di Amerika Serikat Ustadz pertanyaan ini baru masuk hari ini Bismillah Assalamualaikum Ustadz Erwandi saya mau bertanya apakah boleh saya bekerja sebagai driver independent kontraktor salah satu supermarket yang mana tugas saya menerima orderan dari online shopping dan delivery untuk membelikan dan mengantar barang-barang ke rumah customer setelah selesai tugas belanjanya yang saya tanyakan yaitu pada list orderan belanja yang ada makanan yang terbuat dari babi seperti bacon sosis dan ham itu selalu saya terima pada list perbelanjaannya nah yang bolehkah dilanjutkan pekerjaan saya ini ya Ustadz mohon nasihatnya jasakala khairan ya pertanyaannya berarti apa hukum mengantarkan pemakanan olahan bercampur dengan babi betul dan percampurannya itu yakin ada mungkin tertulis disana pengandung daging babi ya bagaimana aku mengantarkannya anda sebagai muslim sama hukumnya dengan mengantarkan najis ya dia adalah najis yang diharamkan kalau anda umamanya ditunjuk oleh perusahaan anda untuk menjadi supir truk tingja najis kan ya di negara makhluk baik di negara kafir negara muslim namanya tingja najis tingja manusia ya dia antarkan tingja ke tempat pembuangan akhir pembuangan akhir itu ada pembuangan yang instalasi diolah kembali untuk menjadi pupuk organik di negara sebagian negara ada seperti itu di negara kita juga ada yang seperti itu tingja diolah menjadi pupuk organik kerja berarti kerjanya dia adalah mengantarkan najis yang dilarang dalam islam adalah Allah berfirman wa fiyah baka fatah kira takainu bersihkanlah bersihkan dari apa dari najis asal najis tidak terkena kepada tubuh anda ya itu asalnya tidak ada masalah walaupun terkena tubuh anda Allah suruh bersihkan bagaimana hukum bagaimana hukumnya kita menyentuh najis anggota tubuh kita atau pakaian kita bila ada haja tidak ada masalah bila ada kepentingan dan kebutuhan setiap setiap hari mungkin kita tidak kurang sekali akan menyentuh najis kapan ahfongki kalau ke kamar mandi saat buang hajat anda kan setelah itu istinjak kan kalau istinjak berarti tangan kiri anda akan menyentuh najis atau tidak dalam langkah membersihkannya dan ini ada haja ini tidak ada seorang manusia pun yang mengharamkannya tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkannya hukumnya boleh atau kalau bagi anda yang punya bayi yang bayinya sudah makan nasi mungkin sehari lebih dari berapa lebih dari sekali anda akan bisa tiga kali menyentuh najis hukumnya boleh maka ketika anda ingin beribadah bersihkan tangan-tangan anda tadi dalam kasus yang ditanyakan tadi hukum anda hanya sekadar mengantarkan dan bahkan anda tidak bersentuhan dengan najisnya dan najisnya pun sudah melebur kepada bagian yang lain oh begitu ya boleh insyaallah boleh seneng sekali mas ini sama juga tadi kita katakan sopir tinja apa hukumnya oh iya sopir tinja boleh begitu begitu juga asisten rumah tangga yang membersihkan najis dari orang tua dari apa namanya orang tua usia lanjut yang sudah pikun dia akan bersentuhan dengan najis pekerjaannya betul boleh ya para suster-suster itu yang yang ngurusin manula manula ya ya terhadap orang tua dan anak kita tidak perlu sabah itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua dan kepada bayi-bayi kita iya barakatuh seperti itu jawabannya masyaallah ikut seneng anak ikut seneng kami ikut seneng jawabannya antum kepada mas Ani Salim apa ibu Ani Salim di United States ini di Amerika Serikat itu tadi semoga menyaksikan insyaallah nanti jawabannya kami kirim via jalur pria badi di whatsappnya di sana ya semoga bisa langsung tetap bekerja di sana insyaallah baiklah saat ini sudah ada telepon masuk iya ada telepon masuk coba kita sapa ya bismillah assalamualaikum fatwa tv halo assalamualaikum ya waalaikumsalam dari bapak siapa dimana dari irfan di padang bapak irfan di kota padang silahkan bapak irfan iya assalamualaikum sr. wandi assalamualaikum wabarakatuh pak irfan iya ini saya mau minta dalil sama penjelasan mengenai keharaman pajak dan bekerja di kantor pajak ya bapak irfan cukup itu atau ada lagi sudah cukup itu baiklah terima kasih banyak pak irfan atas teleponnya terfadal setad ada beberapa dalil pak irfan beliau masih online udah putus setad para penarik tajak kemudian dalam muslim ini dalalahnya paling kuatnya Abu Daud tadi hukumnya haram karena tidak masuk surga sesuatu yang menghalangi seseorang untuk masuk surga bagian dari dosa besar kemudian dari yang lain Rasulullah mengatakan tentang wanita ramidiyah yang bertobat kepada Allah kalau lah tobatnya diberikan kepada penarik pajak akan mencukupi untuk diterimanya tobat mereka ya ini menunjukkan perbuatannya adalah perbuatannya haram kemudian ya saya kira seorang manusia yang normal tidak mau dia diambil hartanya dengan cara paksa ya ya begitu Allah wa'ala ya barakah dalam Islam tidak ada pajak tidak ada mukus tidak ada Rasulullah tidak pernah menarik pajak ijmu' para ulama ini haram karena tidak pernah diterapkan Rasulullah semenjak mendengar hadis Rasulullah tadi Rasulullah tidak pernah menerapkan menarik pajak ya begitu ya kemudian khulafah Allah tidak pernah menarik pajak kemudian para memimpin Islam semuanya tidak pernah menarik pajak pada isampat secuali pada khilafah di abad ke-7 jika itu kondisi negara dalam keadaan perang dengan Tatar itu dengan kondisi genting pun Iwam Nawawi ma'ruf dalam biografi beliau beliau menentang perlaikan pajak tersebut dan para ulama berpendapat bahwa itu darurat beliau mengatakan belum sampai darurat pada pencaknya tapi kata beliau kalau semua gaya hidup orang-orang di istana khalifah diperlurotin semua kemewahan mereka pakaian mereka yang mahal perhiasan mereka yang mahal diperlurotin semuanya dimasukin ke bayi tulmal dan masih kurang untuk biaya perang baru saya fatwakan rakyat boleh ditarik pajak dari mereka darurat untuk menolak musuh di tatar dan tentu khalifah di waktu itu murka sehingga beliau diusir dari kota Baghdad dan beliau pulang ke kampungnya di kota Nawa ini bukan keteguhan para ulama kita dari masa ke masa tentang hal tersiap dan agama Kristen pun itu diharamkan sehingga anda lihat di google negara yang tidak menerapkan pajak dalam kehidupan negara modern ada di sana beberapa negara yang penguasanya dan sistemnya tidak islami dan penduduknya bukan moralitas muslim bagaimana ekonominya bagus tidak ada masalah jalan ada beberapa negara persepamuran Inggris yang Monaco Monaco tidak menarik pajak masya Allah iya terbentuk pendaranya putih merah bukan merah putih negara kita merah putih itu menarik dan itu mayoritas penduduknya Kristen yang kita muslim iya iya itu secara hukum tapi masalah pembahamanya apakah kita harus membayar atau tidak tentu tergantung bila kita terhalangi hidup kita hak-hak kita apa boleh buat kita bayarkan kita tidak adapt Allah pun sudah mengingatkan akan datang di akhir zaman para pemimpin yang menzorimi kalian maka tetap latak kepada mereka sekalianpun mereka memukul kalian sekalipun mereka mengambil harta kalian ini mereka mengambil harta kalian dengan cara paksa dengan cara pajak tadi apa boleh buat ya bagaikan kita dengan adik yang masih kecil jelas barangnya barang anda barang kakaknya ya jelas anda beli sendiri dengan harta anda dengan kakak anda tapi kemudian anda gendong adik anda itu yang umur 3-4 tahun 3 tahun ya diambilnya handphone anda atau cincin emas anda bagi ibu-ibu atau kalung ibu-ibu emas tadi diambilnya dan dia teriak-teriak nangis bentak-bentak kalau anda minta ya tentu yang sehat ngalahkan ya berpikir Tuhan ya begitu barang seperti itu analoginya masya Allah Alhamdulillah ini sudah ada ngantri juga telpon dari Bapak Rizal di Bogor kita sapan nih sekarang Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Rizal masih tersambung Alhamdulillah masih tersambung Pak ya baiklah Pak Rizal silahkan ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi ya baik silahkan Assalamualaikum Ustadz saya ingin bertanya tentang masalah apa tuh kerjasama dalam perdagangan Ustadz Halo langsung lanjut 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 lakan ya ini yang lalu saya sebenarnya seorang perdagang saya punya kios dan saya mengajak itu bekas rayawan saya untuk berdagang itu karena dia udah saya kasih modal udah udah mampu teman diri saya ajak berdagang gitu dan dengan modal yang sama banyak 50-50 lagi dan beberapa tahun berjalan usaha itu Alhamdulillah bagus ya cuman dalam perjalanan dia mulai berubah gitu mengambil keputusan secara sendiri tanpa komunikasi dan tanpa minta pentad saya dia tuh ngambil dana usaha itu untuk kepentingan pribadinya berupa pinjaman kemudian dia juga berinvestasi dengan orang lain mengutra toko bekerjasama itu tanpa izin tanpa pengetahuan saya tanpa memberitahu saya dan ada juga itu uang-uang usaha itu dipakai untuk kepentingan keluarga pribadi sehingga usaha itu menjadi merugi bahkan ya merugi lah begitu Ustaz padahal dia berapa tahun dalam berapa tahun perjalanan itu belakangan dia sakit dan akhirnya meninggal gitu Ustaz pertanyaan saya itu dalam usaha itu karena utang yang dibuat usaha itu merugi bahkan sampai berhutang ke orang lain itu siapa yang bertanggung jawab Ustaz apakah tanggung jawab tetap bersama atau karena kesalahan dia dia yang bertanggung jawab gitu gitu ini kerjasama dalam bentuk badan usaha tercatat di negara atau tidak karena kalau tercatat tentu ikutin hukum legalnya oh hukuman kekeluargaan saja Ustaz jadi waktu itu tercatat dalam APT dan tidak tercatat dalam usaha badan usaha bersama kekeluargaan saja ya berarti semua itu kan atas nama dia ya dan bila si pengelola atau syarik yang mengelola yaitu beserta syirkah yang mengelola dia melakukan sesuatu yang merugikan seperti tindakan yang merugikan seperti yang Anda sampaikan tadi tentunya dilakukan tidak ada kesepakatan dengan mitra yang lain tentu dia menanggung kerugian ya dia yang menanggung kerugian dia itu diambilkan oleh ahli warisnya dari hartanya dia sebelum dibagi waris dan Anda pun ya berhak menuntut modal Anda di waktu akhir dia berbuat tindakan tidak amanah tadi pada saat itu berapa kondisi saldo harta usaha bersama tadi andai umpamanya kondisinya ada naik ada pertambahan dari modal pertama 10% berarti Anda berhak yang 10% dari itu andai pada kondisi itu pun awalnya sudah mulai bermasalah tapi kemudian dia berbuat hal yang tidak amanah berkhianat maka berarti pada kondisi bermasalah itu 50% itu berapa kalau pada saat di store 100 juta umpamanya ketika bermasalah itu 50% itu tinggal lagi 80 juta berarti Anda tetap berhak 80 juta yang diambilkan dari harta dia sebelum dibagi waris bila hartanya habis sama sekali tidak ada ya nanti Anda dapatkan di akhirat boleh saya sambung Ustaz silahkan 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 Mbak Rujal jadi setelah ketahuan karena selama dia melalui usaha ini belakangan ini sangat tertutup dan mungkin karena mereka salah jalan atau bagaimana dia tertutup sehingga tidak ketahuan utang membengkak jadi setelah dia meninggal ternyata yang banyak yang datang di itu beberapa orang menyatakan bahwa ini ada hutangnya ini ada hutangnya ada hutangnya sehingga istrinya yang sebagai orang terdekat yang juga tidak mengetahui sama sekali itu berhak kaget jadi karena saya yang atas nama dari awal yang bekerja sama orang berdagangan maka orang-orang pada bertanya ke saya bagaimana kira-kira penyelesaiannya Pak seperti itu dan ini adalah masalahnya saya akan merasa berdosa juga apakah ingat atau menjawab saya atau kalau saya saya juga merasa akan bukan pekerjaan saya ini tanpa ternyataan saya dia berhutang ternyataan saya dia menjalankan luas karena dia meninggal tidak dibawang lagi gitu ya orang datang kepada anda bilang juga saya juga dibohongan dia saya juga mau nuntut ke hartanya dia bila masih ada kalau di waris saya saya tidak nuntut saya akan tanya baik-baik ke istrinya atau ke anaknya adakah masih sisa hartanya atau tidak saya juga nuntut saya juga dirugikan dia bukan anda saja anda tidak mengatakan demikian dan yang bertangsi dengan tuan-tuan kan bukan saya dia dan dia ketika transaksi tidak ada nama saya baik secara legal kalau nama anda ada DPT itu iya oh gitu ya atau DCV itu iya anda bisa dituntut tanggung lenteng kalau tidak tidak adalah Alhamdulillah berarti secara hukum syariah itu tidak ada pertanggung jawaban untuk membayar syariah secara syariah dan legal tidak ada pertanggung jawaban untuk membayar hutang mereka bahkan anda pun berhak meminta piutang anda baiklah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah telpon ke Fatpa TV Alhamdulillah Barakalufikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Rizal di Bogor tadi ya apakah sudah telpon masuk teman-teman Alhamdulillah ini kita sambung dari pertanyaan dari website insya Allah ini kita masih memiliki waktu 9 menit insya Allah pertanyaannya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Al-Wandia Afan Ustaz saya mau bertanya katanya dari Nia di Banten Kota Serang saya mau bertanya tentang hal yang marah dilakukan anak muda yang menjadi gamer gamer itu pemain game sekarang bermain game tidak hanya sekedar hobi tetapi bisa juga sebagai profesi Ustaz mereka mendapatkan penghasilan berupa bitcoin pertanyaannya pertama apa hukum mendapatkan penghasilan dari bermain game dan apa hukum menggunakan penggunaan hukum penggunaan bitcoin ya Ustaz terima kasih Ustaz begitu katanya pertama hasil uang dari main game Rasulullah mengatakan tidak boleh mendapatkan hadiah barang ataupun jasa kecuali untuk tiga permainan permainan game yaitu pacu kuda pacu unta dan memanah kalau anda itu bukan main game memang pacu kuda naik kuda bukan anda menjadi apa namanya menjadi di atas kuda itu apa namanya pendunggang kudanya tapi joki jokinya di komputer bukan joki anda joki terahlah nanti ada yang marah kalau disampukan macam-macam joki iya kalau pengendak namanya joki itu yang boleh anda dapat hadiah tadi tidak boleh dikatakan dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam demikian kemudian anda pun dapatnya bitcoin bitcoin apakah uang dia bukan uang dia bukan uang terus apa ketika dia adalah yang uang itu alat tukar diterima oleh semua manusia sebagai alat tukar anda punya 90% bitcoin di dunia kalau di atas kertas anda bisa punya 100 triliun tapi pergilah beli nasi uduk di warung sebelah bu saya bayar dengan 10 bitcoin bu ya itu harganya sama dengan rumah ibu ini sumamanya 500 juta mau kira-kira tetangga anda itu gak sih gak mau dikasih daunnya dikasih daunnya aja daun pembungkus iya kata dia udah ya saya kasih hadiah kamu aja nasi 2 sendok udah gak perlu saya bitcoin kamu yang harganya 5 beliar tadi karena dia tidak mengerti dan tidak ada pengakuannya itu sebagai mata uang dan tidak ada pemaksaan negara tapi kalau dia menolak dibayar dengan rupiah itu dia bisa dipermasalahkan oleh perundangan yang ada di negara Indonesia karena rupiah adalah mata uang yang berlaku di Indonesia sebagai alat pembayaran dan seterusnya dia wajib menerima kalau tidak dia bisa diperkarakan dianggap perbuatan yang menanggar hukum kalau dia menolak bitcoin tidak ada yang bisa menarik dia ke ranah hukum karena tidak mau menerima bitcoin sebagai alat pembayaran berarti dia bukan uang yang diterima secara umum di negeri Indonesia walaupun orang menerima itu terserah dia buang dia tidak ada orang menerima ya terbeda kan anda kalau anda catatkan transaksi resmi membeli tanah pembayarannya dengan emas itu bisa anda diperkarakan ya ya kenapa emas bukan alat bayaran resmi di negara Indonesia umpamanya walaupun anda berdua melakukan transaksinya kalau anda melakukan transaksi di bawah tangan tanpa dilaporkan ke negara tidak ada masalah siapa yang mengharapkan menukar emas dengan tanah tidak ada masalah orang tukar tanah dengan tanah juga boleh tukar tanah dengan beras tidak ada yang melarang tukar tanah dengan kayu juga tidak ada yang melarang asal ikhlas asal saling rito keduanya ya seperti itu jadi dia bukan mata uang apakah ini posisinya sudah haram atau bagaimana transaksi ini ada bahsul masail NU Jawa Timur mereka mengharamkan bitcoin dia tidak najis yang diharamkan dari barangnya kalau najis adalah barang yang najis atau yang merusakal memabukkan apakah dia memabukkan mungkin bagi orang yang memabukkan ketika dia biar ganja tinggi ketika jatuh atau tanah rumah yang dijualnya tadi untuk beli bitcoin tadi hancur habis-habisan ya jadi gila dia ya ada memabukkan ada memabukkan gila tapi memabukkan yang seperti khamar tidak ya seperti itu mas sebagai seorang muslim yang berakal tentu tidak mau harta anda yang dapatkan dengan keringat yang halal dan susah dapat sebidang sawah rumah tanah kolam ikan kemudian ditukar dengan kode-kode apa namanya itu kode inskripsi ya itu kode komputer kode-kode komputer troll satu troll satu sekian anda punya sekian uang bisa dipertukarkan seperti itu jadi jawaban pertanyaan kepada mas yang tadi bertanya semoga ibu Nia di Banten kota Serang ya sudah dijawab Ustadz Erwandi semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi Assalamualaikum Ustadz diberikan kelegaan waktu di pekan depan pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah kita sudah selesai hari ini Insya Allah Allah pertemukan kembali di pekan depan di acara yang sama jam yang sama Ustadz yang sama Insya Allah baiklah kita tutup dengan cover tulang majlis Assalamualaikum 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 Assalamualaikum